Halo warga digital terima sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi search di Windows 11 itu tidak bisa digunakan misalkan disini itu tidak bisa digunakan terus ketika kalian membuka Windows Explorer itu juga tidak bisa digunakan di bagian ini nah terus solusinya gimana Kak langsung saja ke caranya pertama silakan kita buka service terlebih dahulu caranya gimana silahkan kalian klik kanan logo start kemudian kita pilih tax manager nah kemudian kita pilih service nah setelah itu kita pilih open service nah kemudian kita cari yang namanya Windows search nah ini adalah Windows search nih kemudian kita klik kanan Windows search kemudian kita pilih properties nah disini pastikan kalian itu otomatik jangan sampai disable atau manual jadi pastikan disini otomatik nah kemudian silakan kita klik apply dan oke nah jika sudah silakan kita lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silakan kita close saja ini dan silakan kita lanjut ke langkah kedua langkah kedua silakan kita buka file explore nah kemudian silakan kita klik ini ya klik ini jadi sampingnya gambar monitor kita klik klik ini kemudian kita pilih kontrol panel nah di kontrol panel ini silakan kita ubah Vubaya menjadi large nah jika sudah seperti ini silakan kita pilih ini ya indexing option nah disini silakan kita pilih advent nah kemudian kita pilih ribul pada kolom troubleshooting nah jika muncul seperti ini silakan kita klik OK dan tunggu hingga proses selesai nah jika sudah selesai silakan kalian restart laptop kalian sudah bisa menggunakan search pada Windows 11 tapi kalau semisal masih belum bisa kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silakan kalian klik kanan logo start kemudian kalian pilih Windows Terminal admin nah jika muncul perizinan kita klik ya saja nah jika sudah muncul seperti ini silakan kalian cek kolom deskripsi video ini nah disitu ada tulisan seperti ini nah kalian copy saja ini kemudian kalian pastikan disini caranya gimana silakan kalian klik kontrol V secara bersamaan atau CTRL V secara bersamaan nah jika sudah silakan kalian enter saja nah jika sudah muncul seperti ini silakan kita copy lagi tulisan yang nomor 2 tadi jadi kita cek kolom deskripsi video ini kita copy ini kita copy nah kemudian kita pastikan di sini ya caranya gimana klik CTRL dan V secara bersamaan nah jika sudah muncul seperti ini silakan kita enter biasanya ini caranya agak lama nah ini lagi proses scanning nah jika sudah muncul seperti ini silakan kita copy lagi tulisan yang nomor 3 nah jika sudah muncul seperti ini silakan kita copy lagi tulisan yang nomor 3 dan pas tekan disini ya caranya gimana CTRL V ditekan secara bersamaan nah jika sudah kita klik enter Hai dan tunggu hingga proses selesai nah jika sudah seperti ini silakan kita close dan restart laptop kalian nah jika sudah di restart biasanya search pada Windows 11 kalian itu sudah bisa digunakan tapi kalau semisal masih juga belum bisa digunakan saya punya langkah terakhir nah langkah terakhir ini silakan kita buka file explore atau Windows explore kemudian kita buka local disk C nah disini silakan kita buka Windows ini ada Windows ya kemudian kita buka sistem 32 nah disini ada sistem 32 kita buka nah setelah itu kita cari file yang namanya ctfmon nah kemudian kita enter nah disini ada file yang bernama ctfmon ini ya Nah jika sudah muncul file ctfmon silahkan kita klik kanan file ini ctfmon yang gambarnya seperti ini ya kemudian kita pilih run as administrator jika muncul perizinan kita klik yes dan tunggu hingga proses selesai Oh ini enggak ada prosesnya sih kalian bisa langsung restart saja laptop kalian nah jika sudah di restart biasanya search pada Windows 11 kalian sudah bisa digunakan tapi kalau masih belum juga bisa digunakan lagi saya punya langkah yang paling terakhir 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 silahkan kalian update Windows 11 kalian ke versi terbaru caranya gimana silahkan kita klik kanan pada desktop kemudian kita pilih personalize setelah itu silahkan kita pilih Windows update nah di Windows update ini silahkan disini kalian klik saja update now nah karena disini saya sudah update terbaru maka disini saya tulisannya install now nah seperti itu aja jika sudah selesai silahkan kita close saja dan kemudian kalian restart laptop kalian semoga bug pada Windows 11 kalian pada kolom search itu bisa terselesaikan nah seperti itu aja nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan sampai berkembang dan kalian akan terus terbantu dan teriput dengan video-video selanjutnya dan jika kalian itu masih menemukan kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati